Orang-orang yang tidak nampak secara fisik memusuh Islam akan tetapi dalam ucapan-ucapan mereka ataukah tulisan-tulisan mereka menghantam dan menyudutkan Islam ataukah orang-orang yang berjuang untuk membela Islam dan kebenaran itu dikenal dalam istilah para ulama' Quslul Fikr, Perang Pemikiran dan yang seperti itu bapak-bapak sekalian tidak kemudian menjadikan darah mereka halal untuk ditumpahkan jadi bagaimana caranya? ya kita bantah juga dengan tulisan karena di dalam menegakkan Islam itu kata para ulama' ada dua caranya yang pertama bilqital dengan mengangkat senjata itu perang dengan kontak fisik dan yang kedua dari cara menegakkan Islam membantu Islam, membela Islam adalah dengan apa? al-bayyan, penjelasan perkara-perkara yang memujukkan Islam kita luruskan dengan keterangan dari Al-Quran hadith-hadith Nabi SAW kemudian ditambah lagi keterangan dari para ulama' wa'allahu ta'ala'alam terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!